Hasil Drawing Kualifikasi Piala Dunia 2026, Indonesia vs Brunei Masuk grup neraka, Indra Shafri bertekad bahwa Timnas Indonesia berjaya di ASEAN Games 2022. Hasil Drawing Kualifikasi Piala Dunia 2026 sudah selesai digelar. Timnas Indonesia akan melawan Brunei Darussalam. Di Markas AFC Kuala Lumpur, Malaysia pada Kamis 27 Juli 2023, pengundian kualifikasi Piala Dunia 2026 berlangsung. Indonesia masuk babak pertama untuk kualifikasi turnamen pada 2026 itu. Hasil undian mempertemukan Indonesia dengan selesai tim Asia Tenggara Brunei Darussalam. Tim Asia Tenggara lainnya, Singapura, akan melawan Guam. Pertandingan kualifikasi pertama akan digelar dalam dua leg. Pertandingan pertama antara Indonesia dengan Brunei akan digelar pada 12 Oktober 2023. Laga kedua berlangsung lima hari berselang. Sementara itu, Kamboja akan melawan Pakistan. Sedangkan Timur Leste menghadapi Taiwan dan Myanmar melawan Makau. Para pemenang dari kualifikasi babak pertama ini akan masuk ke pot empat pada kualifikasi babak kedua. Ada empat tim ASEAN yang sudah lolos ke babak kedua yakni Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Filipina. Drawing atau undian grup cabang olahraga sepak bola ASEAN Games 2022 telah diketahui. Hasilnya, tim NAS Indonesia berada di grup F bersama Korea Utara, Kyrgyzstan, dan Taiwan. Drawing berlangsung dilakukan di Hangzhou, China pada Kamis 27 Juli 2024. Ada pun sebanyak 23 negara ikut serta dalam turnamen ini. Masing-masing grup berisikan empat tim. Hanya grup D yang diisi oleh tiga tim, yaitu Jepang, Palestina, dan Qatar. Pelatih tim NAS Indonesia di ASEAN Games, Indra Shafri berkomentar mengenai hasil undian grup. Diawali dengan bismillah, ia optimistis, skuad Garuda bisa berprestasi. Bismillah, setayang melihat tidak ada grup yang mudah. Tetapi kita optimistis dan semakin semangat dalam menghadapi ASEAN Games nanti. Kata pelatih tim ASEAN Games, Indra Shafri pada Kamis 27 Juli 2023. Ada pun cabar sepak bola di ASEAN Games 2022 akan dilangsungkan pada 19 September hingga 7 Oktober 2023. Sebanyak delapan venue terpilih untuk menggelar rangkaian pertandingan cabar sepak bola putra di Hangzhou, China. Kita akan semakin intens mengidentifikasi dan mengamati pemain-pemain yang sedang berkompetisi di Liga. Dan tentunya komunikasi dengan pelatih-pelatih klub untuk mendapatkan informasi tentang pemain yang main di klub masing-masing. Banyak supporter tim NAS menduga tim NAS U23 akan banyak diperkuat nama-nama pemain baru yang tengah bersinar di BRI 31. Mereka yang dimaksud adalah Victor Detan, Bagus Kaffi dan Jack Brown yang jadi sorotan fans. Tambahnya, berikut hasil undian cabar sepak bola ASEAN Games 2022. Terima kasih telah menonton!